Yang semestinya Jeffrey yang menang, gimana nih menurut bunda? El Rumi menegaskan, kalau Jeffrey berani, ayo aja. Fair, gue harus masih banyak latihan endurance. Halo guys, I'm Soul Kim. Selamat datang ke channel Youtube aku. By the way, yang nonton gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang bebek saja? Atau mungkin ada teman-teman yang lagi dalam kondisi yang gak bebek saja nih? Ada masalahnya mungkin? Atau lagi galau? Atau lagi sakit? Atau apapun itu? Tetap semangat ya guys, don't give up. Alright, dalam video kali ini kita akan membahas tentang lanjutan dari video yang kemarin. Kita bakal membahas tentang bagaimana tanggapan dari pihak-pihak yang terkait mengenai kemenangan El Rumi yang dianggap kontroversial oleh netizen. Dan kita juga akan membahas tentang wacana rematch antara Jeffrey Nicole vs El Rumi. Lantas bagaimanakah informasi selengkapnya? Yuk mari kita kepoin bareng-bareng. Jeffrey Nicole terpaksa harus menerima kekalahannya nih melawan El Rumi di atas ring tinju superstar knockout yang diselenggarakan di Mahaka Square, Jakarta Utara pada tanggal 17 November Jumat malam. El Rumi diketahui keluar sebagai the winner setelah wasit dan juri pertandingan mengumumkan perolehan dari masing-masing petarung. Poin yang diperoleh oleh Putra Ahmad Dhani itu dinyatakan lebih unggul dibandingkan lawannya, yakni Jeffrey Nicole. Sehingga nih mau gak mau Jeffrey Nicole harus menerima keputusan wasit dan memilih untuk meninggalkan ring sebelum sabuk juara dilingkarkan pada pinggang El Rumi. Namun sayang, kemenangan El Rumi dianggap kontroversial di mata netizen. Sebagian warga net yang menonton menganggap bahwa yang seharusnya menang adalah Jeffrey Nicole. Tapi banyak juga kok dari netizen yang mengatakan bahwa El Rumi memang pantas untuk memenangkan pertandingan tersebut. Ada pun untuk pertandingannya itu berlangsung 4 ronde, di mana Jeffrey mendapatkan nilai 38, 37, dan 37. Sedangkan El Rumi mendapatkan poin 38, 39, dan 39. Nah teman-teman, kalau kita lihat dari poinnya kan untuk El Rumi di sini lebih unggul ya dibandingkan dengan Jeffrey Nicole. Inilah yang membuat El Rumi menang dalam pertandingan tersebut. Ingat teman-teman, ini adalah pertarungan tinju, yang mana dalam pertarungan ini ada yang namanya peraturan dan ada dasar-dasar penilaiannya. Lantas, gimana sih peraturan dalam boxing atau tinju? Jadi guys, dikutip dari daizen.com, dalam tinju profesional, pertarungan dapat berlangsung hingga 12 ronde, berdurasi 3 menit, dengan jeda 1 menit di antara setiap rundenya. Cara menyerangnya yaitu memukul dengan tangan di kepal, dan dilarang melayangkan pukulan ke bagian bawah ikan pinggang, atau bagian bawah kepala dan juga leher lawan. Dan jika seorang pertinju mendapatkan pukulan rendah nih, mereka dapat diberikan waktu hingga 5 menit untuk dapat pulih. Terus, gimana sih cara memenangkan pertandingan tinju profesional? Ternyata, ada 3 cara untuk memenangkan pertandingan tinju profesional. Yang pertama adalah KO. Jadi, pertarungan itu akan tersingkir jika dijatuhkan oleh lawannya, dan tidak dapat bangkit dalam waktu 10 detik. Yang kedua adalah KO teknis. Hal ini dicapai dengan petinju yang menunjukkan ketidakmampuan untuk melanjutkan, atau wasit, tim pojok, atau staf medis menarik petinju tersebut keluar dari kontes, sebelum jarak yang dijadwalkan berakhir. Yang ketiga, kartu penilaian juri. Selama pertandingan tinju profesional, setiap kali ada 3 juri di tepiring yang memberikan skor kepada pertarung yang mereka rasa telah memenangkan setiap ronde. Jika pertandingan tidak dapat diputuskan dengan KO, KO teknis, atau diskualifikasi, maka tergantung pertarung mana yang mendapatkan skor tertinggi di kartu skor juri. Jika ketiga ofisial sepakai mengenai siapa yang memenangkan pertarungan, hal tersebut dianggap sebagai keputusan dengan suara bulat. Keputusan terpisah dinyatakan jika 2 juri menilai pertarungan menguntungkan pertinju. Dan berikut adalah bidang-bidang yang mendorong juri tinju untuk menentukan siapa yang menang atau kalah dalam setiap ronde. Yang pertama adalah agresi yang efektif. Menjadi agresif memberikan kesan dominasi. Namun, kecuali petinju tersebut mendaratkan pukulan dan tidak terus-menerus dibalas. Hal tersebut tidak benar-benar efektif. Juri mencari agresi yang efektif, di mana agresor secara konsisten mendaratkan pukulan dan menghindari pukulan lawannya. Yang kedua, ring generalship. Petarung yang mengontrol aksi dan memaksakan kemampuan dan gayanya. Terus yang ketiga, pertahanan. Seperti apa baik sih seorang petinju tergelincir, menangkis, dan memblokir pukulan. Terus yang keempat adalah pukulan keras dan juga bersih. Bagi mata yang tidak terlatih nih, akan terlihat seolah-olah seorang petinju melakukan banyak pukulan. Padahal nih, sebagian besar pukulannya itu diblok atau tidak mendarat dengan rata. Seorang juri perlu mencari pukulan keras yang mendarat dengan bersih. Jadi teman-teman, kurang lebih seperti itulah bagaimana informasi mengenai penilaian dalam tinjau. Gimana nih, berapa kalian setelah mendengarkan bagaimana penjelasan tadi? Nanti langsung aja ya, sampaikan di kolom komentar. Dan aku juga mohon koreksi kalau ada yang keliru. Dan lanjut, kita akan membahas tentang bagaimana tanggapan dari pihak-pihak terkait atas kemenangan El Rumi yang dianggap kontroversial. Untuk pertama, kita akan lihat bagaimana tanggapan dari Maya Esianti. Untuk informasi, Maya Esianti ini merupakan ibundanya El Rumi, teman-teman. Ada pun untuk Maya, itu sudah mengunggah sebuah postingan di sini. Dapat kalian perhatikan indah postingannya. Dari postingan ini, Sang Ibunda mengucapkan congratulation kepada putranya yang telah memenangkan pertandingan. Dan captionnya seperti ini, kawan-kawan. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Terima kasih ya Allah telah mengambilkan doa kami. Dia memberi keputusan terbaik. Proud of you, son, at El Rumi. Makasih juga untuk doa kalian semua yang mendoakan El. Dan saudara-saudara yang datang udah ikutan doa dan support El. Tanpa doa kalian, tidak mungkin kajaiban datang. Oke, dan ternyata untuk Bunda Maya juga mengapresiasi Jeffrey Nicole. Nah terus nih, di bagian komentarnya nih, ada yang komentar kayak gini dan juga sudah ditanggapi langsung oleh Bunda Maya. Alright, sedapkan kalian baca di sini, netizennya bilang kayak gini. Bun, banyak netizen yang kecewa karena hasil akhir. Dinilai pertandingan gimmick yang semestinya Jeffrey yang menang. Gimana nih menurut Bunda? Oke, terus Bunda Maya balas kayak gini. Dua-duanya pemenang kok. Adapun untuk Jeffrey Nicole, awalnya terlihat kecewa atas kekalahannya. Namun, dia mengakui bahwa pertandingan itu berlangsung adil kok. Dalam salah satu unggahannya, ia menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya. Dan secara implisit menerima kekalahannya. Dan mari kita baca seperti apa tulisan dari Jeffrey Nicole. Makasih banyak buat semuanya yang udah support dari awal. Maaf ya, belum bisa menang malam ini. Respect buat El Rumi udah kasih yang terbaik di ring tadi. Wow. Baik El Rumi dan juga Jeffrey Nicole memang saling menghormati dan juga menghargai satu sama lain. El Rumi juga kemarin mengatakan respect sama Jeffrey Nicole. Dan Jeffrey Nicole juga mengatakan respect kepada El Rumi. Good job. Unggahan ini pun langsung menjadi viral dan menarik perhatian publik. Dimana kolom komentar dipenuhi dengan berbagai penapa dari warga netizen. Banyak dari mereka yang memuji sikap Jeffrey Nicole. Yang menghormati keputusan juri dan mengakui keunggulan El Rumi. Sikap tersebut dianggap sebagai contoh sportivitas yang patut diapresiasi dalam dunia olahraga. Khususnya adalah boxing atau tinju. Dan selain itu nih aku juga nemu sebuah artikel. Nah di artikel ini kita dapat melihat bagaimana statement dari Jeffrey Nicole yang ditemui ketika seusai pertandingan. Pas saat ditemui nih, Jeffrey Nicole itu mengungkapkan kekecewaannya atas kekalahannya itu. Tapi meskipun kecewa, Jeffrey menyebut bahwa laga antara dirinya dan juga El Rumi berlangsung fair. Karena ia mengakui kehabisan stamina di ronde terakhir. Lebih lanjut seperti inilah bagaimana statement dari Jeffrey Nicole. Kecewa pasti, karena stamina gue habis di ronde keempat. Ya kalian bisa lihat sendirilah ya. Fair, gue harus masih banyak latihan endurance. Dan sembari berlalu, Jeffrey juga meminta maaf atas kekecewaan pendukung yang harus melihat kekalahannya. Ia pun berjanji bahwa akan segera minta tanding ulang dengan El Rumi. Lebih lanjut, Jeffrey Nicole mengatakan seperti ini. Yang taruhan megang gue, sorry ya, rematch. Oke, teman-teman. Eh, by the way, ada yang taruhan juga ya. Oke, kayaknya aku emang kurang main ya. Oh, ada yang taruhan juga. Hmm, Icy, Icy, Icy. By the way, dari kali yang kalian nonton, ada yang ikut taruhan juga nggak sih? Aku kepo banget nih teman-teman. Ntar komen ya di kolom komentar. Siapa tau gitu ya kan ada yang taruhan ya. Dan mengenai rematch atau pertandingan ulang, El Rumi juga telah mengatakan bahwa dirinya setiap tanding ulang kok dengan Jeffrey Nicole. El Rumi menegaskan, Kalau Jeffrey berani, ayo aja. Tapi amat yang mengelola pertandingan super star nakaot itu juga mempersilahkan jika El Rumi ingin tanding ulang melawan Jeffrey Nicole. Lantaran hanya menang angka saja. Waduh, waduh, waduh. Gimana nih? Apakah kalian sangat excited untuk melihat bagaimana pertandingan rematch antara Jeffrey Nicole versus El Rumi? Kalau kalian sangat excited, nanti langsung aja ya. Komen di kolom komentar. Oke teman-teman, dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan. Bahwa baik Jeffrey Nicole dan juga El Rumi sama-sama menghormati dan juga menghargai keputusan dari juri. Jeffrey Nicole juga merasa bahwa pertandingan itu adil kok. Di sini nggak ada yang namanya gimmick atau ada kecurangan seperti itu. Dia merasa bahwa pertandingannya emang adil. Ya, semoga saja dengan adanya hal ini tidak ada lagi yang berdebat di kalangan netizen. Karena yang namanya perdebatan ya, bakal gitu aja teman-teman. Nggak akan ada habisnya kalau kita berdebat, ya nggak sih? Anyway, cukup jangan untuk hari ini. I'm Yusul Kirmameh dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Dan mungkin dari kesalahan informasi, jangan langsung kan-langsung kan untuk reaksi aku dan cara komen di kolom komentar. See you next time dan selamat peraktifitas. Jangan lupa jaga kesehatan ya teman-teman. Goodbye.